Oke, cek, masuk ya. Well, selamat malam teman-teman Hippavali, selamat malam buat kamu yang mungkin baru saja bergabung di at Hippavali. Kita bakalan start hari ini Hippavali Talks. Balik lagi seperti biasa di hari Jumat jam 7 malam. Kali ini barengan saya Arya Chandra dari angkatan 16, kita bakalan ngobrol. Biasanya Hippavali Talks hadir dengan topik yang berbeda-beda gitu kan. Kalau kemarin kita udah ngobrolin tentang schoolership yang mungkin jadi pilihan kamu untuk bisa dicapai di tahun 2021 ini. Kemudian malam hari ini kita hadir dengan satu tema baru atau topik baru yang ini juga banyak banget, rame banget di tahun 2020 kemarin gitu kan ya. Kalau sempat ngeliat poster kita, judulnya adalah Cupangku, Cuanku. Jangan diplesetin ya. Tapi ini jadi satu topik yang menarik karena kemarin tahun lalu lebih tepatnya tiba-tiba muncul nih banyak orang yang akhirnya punya bisnis cupang, melihara cupang. Dan ternyata itu menjadi salah satu hobi bahkan bisnis baru di pandemi ini. Nah, kira-kira bisnis cupang ini di tahun 2021 bakalan masih rame atau enggak sih? Nah, kira-kira kita nanti bakalan ngobrol barengan dua adik kelas saya. Satu dari angkatan 19 yang satu dari angkatan 26 ya. Ada braum dari angkatan 19 dan rame dari angkatan 26 sambil saya cek dulu mereka sudah join atau belum. Oke. Kayaknya udah nih. Oke. Siaw. Bentar ya, kita akan coba. Dan buat kamu mungkin yang punya usulan topik atau mungkin punya materi yang pengen dibahas di Pafali Talk, silahkan aja di DM. Nah, ya. Halo, Bram. Halo, Mas. Ya. Apa kabar? Apa kabar? Baik, Mas. Mohon maaf nih. Ini goyang-goyang nih. Apa kabar? Baik. Baik, dipegang, Mas. Baik, baik, baik. Oh, dipegang. Mending ditaruh aja, Bos. Biar nggak usih orang-orang lihat. Oke. Kamu stay di mana sih, Bram? Di Jogja, Mas. Jogja ya? Orang mana ya? Iya, Mas. Oke. Coba ditaruh dulu sambil aku ngajak satu lagi. Rama dari angkatan 26. Di Jogja, aktivitasnya kerja apa masih kuliah? Atau sudah lulus? Sudah keluar, Mas. Sudah lulus. Keluar kerja maksudnya. Sudah lulus? Nah, ini sudah gabung juga. Rama. Hai, Rama. Halo. Dengar nggak, Mas? Dengar, dengar, dengar. Dengar, dengar. Kelihatan ya? Backgroundnya sudah kelihatan banget. Kita bakal ngebahas apa dari tempat Rama. Ma, itu ada berapa ikan di belakang kamu, Ma? Wah. Ya, kalau terakhir itu sekitar 600-an. 600 ekor? Ya. 600 ekor. Itu ikat ya semua, kan? Maksudnya cupang, kemudian teman-teman ya, gapi, dan lain sebagainya. Ini kupi, khusus kupi ya. Oh, khusus gapi doang ya? Oh, oke. Nah, jadi yang baru aja gabung, kita bakalan ngobrolin tentang cupangku dan cupangku cuanku. Tapi nggak cuma mata-mata tentang cupang doang ya, karena di sini Rama ternyata. Punya bisnis ikan lain, yaitu ikan gapi gitu ya. Jadi salah satunya mungkin ramai juga pada saat pandemi. Oke, Rama dan Bram, kita mulai ngobrol ya. Boleh deh diceritain, nanti satu-satu deh. Awal mula nih kalian sendiri nih, apa ya? Kan bisa dibilang, apa ya? Euphoria ikan hias terlebih cupang, itu kan sudah dimulai dari pandemi kemarin ya. Tahun lalu gitu kan. Kalau kalian sendiri nih, awal mula ketertarikan sama ikan hias, itu dimulai dari kapan dan ceritanya gimana? Apakah pas pandemi kemarin, karena memang lagi rame, dan kalian ikut? Atau memang sebelumnya udah emang melihara ikan? Sok, dari Bram dulu deh, boleh deh. Kalau kamu gimana? Ya, kalau aku mas, kalau ikan itu mulainya dari SD kelas 4 kalau nggak salah. Dari SD kelas 4 itu kan dulu mulai ada cupang nih. Maksudnya baru tahu ikan namanya cupang. Nah, terus waktu itu ada peternak di tetangga. Terus sering tuh main ke rumahnya, terus dikasih uang sama orang tua, nih kamu buat beli ikan, bilang gitu. Terus akhirnya, aku itu mas, aku apa ya istilahnya kalau Jawa tuh bilangnya tebas. Tebas itu diangkut kering satu kolam. Jadi, umur 2 bulan itu aku ambil semuanya sekitar 150an ekor gitu. Terus aku botolin satu-satu pakai, kalau zaman SD dulu kan pakai botol miras tuh loh mas, yang gepeng-gepeng. Itu aku ingat banget bagianya yang 500an itu. Jadi, dimasukin ke botolnya. Nah, dulu waktu SD dulu masih 500, terus dibotolin satu-satu. Terus gimana? Terus habis itu juga dijualin. Jadi, dulu SD udah mulai jualan cupang juga dari SD. Oke, oke, oke. Jadi, orang tua juga udah ngajarin bahwa jualan cupang dari SD. Tapi dulu kan cupang ini kan, dulu kan kita kenal sebagai ikan yang diadu gitu kan ya. Itu memang keinginan kalian berdua juga waktu itu pengen ngadu cupang sama punya cupang temennya atau mungkin temen kamu gitu. Jadi, waktu SD itu emang mikirnya buat jualan sih mas. Jadi, aku dari SD udah suka jualan. Dulu aku pernah jualan permen, aku kasih stiker gratisan itu. Aku jualin 500-500 itu gak ada yang beli juga. Sempah-sempah. Dulu aku mulai jualan dari SD. Terus habis itu dikasih uang itu, terus diadu kan ada dijual sekolam. Yaudah, aku beli angkut semuanya sama adekku. Diurusin, dibotolin satu-satu. Ganti air segala macem. Sering banget. Terus banyak temen. Yang beli temen-temenmu. Yang beli temen-temenmu kamu jual di sekolah gitu. Iya. Aku ini, aku promoin terus temen-temenku. Kan rumahku lumayan deket dari sekolah SD dulu. Jadi dulu tiap olahraga kan ada jalan santai itu ceritanya. Jalan santai, muternya mampir rumah. Sambil minum, sambil pada lihat ikan. Terus pulangnya baru pada beli. Oke. Dulu masih harganya masih 500-an ya. Kamu untung berapa dulu tuh? Dulu? Ah, nggak ngitung-ngitungnya mas. Nggak ngitung ya. Apa itu ya? Senang-senang jualan aja. Senang jualan aja ya. Oke. Oke. Itu adalah berang dulu dari mulai kelas 4 SD. Sampai sekarang pun masih tetap jualan ya berangnya. Masih koleksi. Jadi sempat. Sempat kepotong juga. Jadi SD itu cuma bertahan berapa lama. Terus akhirnya bosen juga. Terus lanjut. Waktu kuliah nih iseng-iseng kok ada. Jepang baru naik lagi nih. Waktu kuliah tuh 2015 kalau nggak salah. 2015 mulai ada muncul Jepangnya kan mulai mutasi warnanya. Jadi nggak sekedar warna hitam-merah atau biru-hijau gitu-gitu kan. Dulu kan waktu kita kecil kan adanya warna-warna itu doang. Terus abis itu mutasi ke arah. Istilahnya fancy kalau Jepang. Keluar ikan Jepang fancy. Itu mulai naik lagi. Terus aku iseng lagi nih. Jualan lagi. Jualan-jualan-jualan. Terus keputus karena KKN. Jadi karena udah nggak sempat ngerawatnya. Ditinggal KKN. Terus yaudah. Hilang. Terus pandemi ini main lagi. Main lagi. Dan memang kamu pada saat pandemi ini juga tau lah ya. Langsung beli bibit baru lagi gitu baru dijual gitu. Iya, iya. Oke. Menarikin tadi ngomongin fancy tadi ya. Artinya kan kita perkembangan orang suka cupang tuh mungkin di luar lainnya. Cuma itu doang. Sekarang udah ada yang menangkut. Jenisnya banyak. Ntar kita bahas ya. Oke. Sekarang ke Ramah. Mak. Di belakang kamu nih kan adalah ikan gapi. Kenapa kamu memilih gupi sebagai ikan bias? Bedanya apa sih sama cupang? Karena menurutku sama aja ya. Mungkin tiripnya lebih. Kalau cupang kan. Kalau apa ya. Kibarannya banyak gitu ya. Kalau gapi kan lebih ke belakang gitu. Kalau kamu gimana nih? Ramah. Oke. Ini dengar tuh mas? Jelas tuh? Saya dengar, dengar, dengar. Oke. Jadi kalau dulu sih emang dari kecil ya mas. Dari kecil itu emang aku sendiri fokusnya dulu emang beta cupang itu. Udah belajar ngebrit. Ngebrit itu nernain, mijain cupang itu udah dari SD. Terus bahkan di asrama pun dulu juga ngebrit juga. Di, kan di unit Papua itu. Unit kasusnya. Ditaruh dimana? Kan. Ditaruh dimana? Ada locker kosong dulu mas. Ada locker kosong. Nah disitu aku dulu pake eh baskom, baskom itu. Baskom, baskom plastik itu. Masukin situ. Terus ya lanjutkan sampai setelah lulus itu masih ngebrit cupang itu. Terus masuk kuliah. Masuk kuliah semester dua lah tahun lalu. Awal tahun lalu itu kalau dipikir-pikir itu kalau cupang itu nanti perawatannya lebih susah mas. Apalagi kalau pas bersih-bersih akwarium. Karena kan kalau cupang itu kan dia kan teritori kan. Gak mungkin dicampur-campur gitu kan. Jadi jelas. Bersih belut ya nanti kalau dicampur ya. Lebih banyak makan tempat. Terus sebenarnya cuma repot di bersih-bersihnya itu. Terus karena bosen juga sih mas. Udah dari SD cupang-cupang terus gitu. Terus gantilah ikan gupi ini. Jadi kalau yang belum tahu ikan gupi itu. Kalau bahasa Jawa itu cetul. Cetul yang atau ikan ceri. Ikan cetul, ikan ceri yang banyak. Yang di sungai-sungai itu. Tapi sekarang variasi dari ikan gupi ini tuh. makin banyak, makin berkembang. Gak yang cuma kayak yang dikali. Kalau dikali kan makanya hitam ya. Kalau digambarnya aku lihat emang warna-warni ya. Warna-warni. Ini kalau sebenarnya ada contohnya sih. Bentar. Coba lihat, coba lihat. Kita lihat nih. Ambil kita lihat ya. Ini yang salah satunya. Ini gupi. Ini jenis singa blue. Singa blue tail. Terus ini ada yang model sword tail. Ekor pedang. Terus ada yellow cobra. Albino yellow cobra. Kalau yang female sih semua itu bisa dicampur. Enggak. Kalau gupi tuh bisa dicampur, Pak. Oh, bisa, bisa. Gimana, gimana. Oh, bisa. Oke. Jadi, kalau gupi bisa dicampur. Dan perawatannya juga lebih mudah. Untuk ternakinya pun juga lebih simpel. Ternakinya lebih simpel. Gara ternak, nanti kita ngomong nanti ya. Karena kita coba memperkenalkan si ikan cupang dan ikan gupi ini. Oke. Ngomongin perawatan, aku pikir cupang. Cupang kan cuma butuh soples doang, gak sih? Tapi ternyata perawatannya susah gitu ya. Susah apa sih mengerawat cupang itu sendiri? Kalau dari kalian atau Rama dulu deh. Eh, Rama. Iya, boleh deh Rama. Kalau cupang itu susahnya ngerawatnya gimana sih? Kalau cupang itu dia buat kalau sekedar cuma ngejar kuantitas itu sebenarnya gak perlu perawatan yang benar-benar khusus, Mas. Tapi kan kalau kuantitas itu saya pribadi tidak terlalu suka ya. Jadi, lebih memilih ke perawatan untuk kualitas lah. Perawatan untuk kualitas itu yang perlu perlakuan khusus lah. Misal kalau di cupang itu dia perlu dikasih daun ketapang. Dia kan antibakteri. Jadi, di cupang ini kan dia kan hidupnya itu di pH-nya emang cenderung asam. Jadi daun ketapang ini bisa untuk nururin pH air juga sama buat antibakteri. Terus, sebenarnya kalau cupang itu fase paling sulit itu pas fase buraya atau anaan. Itu paling sulit karena dia rentan banget buat mati. Di situ perawatan emang perlu ekstra. Jadi, salah satu yang bikin mati itu adalah karena bakteri itu tadi ya. Makannya dikasih daun ketapang gitu. Tadi buat nururin pH dan bisa ngilangin bakteri ya. Oke, ini tadi ada yang nanya soalnya tips pelihara cupang biar gak mati itu gimana ya? Karena suami aku pelihara itu mati mulu gitu. Kalau dari Bram, coba Bram. Kalau dari kampus ini kan udah dari kelas 4 SD nih. Berarti udah tau nih cupang itu merawatnya yang benar tuh kayak gimana. Karena aku belum pernah sama sekali melihara cupang. Makanya coba dikasih tau deh. Cara merawat yang benar cupang itu gimana biar gak jemput mati. Gitu. Ya. Jadi, bener kata Rama tadi. Jadi, memang lebih baik dicampur dengan ketapang. Ketapang daun itu bisa dicari yang udah kering. Yang kalau diremet. Di apa? Diremet. Bahasa Indonesia apa? Diremes apa? Remes, remes. Nah, diremes. Yang kalau diremes tuh kayak crispy gitu. Kayak kriu-kriu gitu. Nah, itu bisa dibilas dulu pakai air. Terus habis itu disobek dikit. Seperempat dari total besar daunnya. Terus tinggal dimasukin aja bisa. Terus bisa ditambahin juga pakai garam ikan. Garam ikan tuh bisa dicari di toko-toko ikan bias. Biasanya, satu kantong itu 5 ribu kalau gak salah. Itu dapet setengah kilo. Bisa dipakainya. Jadi, setiap ganti air nanti bisa dipakai satu sendok makan. Tinggal dimasukin aja. Cuman karena ini kan baru, apa mas namanya. Cuacanya baru ekstrim. Kadang hujan deres, terus tiba-tiba besoknya panas. Itu kan nanti pengaruh juga sama kondisi airnya. Kondisi ikannya juga. Jadi, karena rentan mungkin lebih baik bisa diganti airnya tiap 3 hari sekali. Dengan dikaitkan dikasih ketapang. Ketapang kering tadi sama garam ikan. Itu sih, mas. Rata-rata lah itu. Sama satu lagi, yang paling berpengaruh itu kualitas airnya, mas. Soalnya, misalkan kita pelihara ikan cupang pakai air pump. Air pump. Sama air sumur. Itu bakalan lebih survive yang air sumur, mas. Oh, karena pump adalah mungkin ada kaporiknya kali ya? Iya, benar. Oke, oke. Jadi gitu ya, Elizabeth Nindia ya. Kalau misalnya pengen gak mati adalah dikuras 3 hari sekali. Pakai daun ketapang sama garam ikan. Terus, kalau bisa airnya air sumur gitu. Di Jakarta, air sumur nyari gimana kan gak ngerti nih. Oke. Kalau di Jomnya masih gampang. Gimana? Kalau misalnya airnya itu pakai pump, itu bisa diendapin dulu. Diendapin dulu. Paling enggak, satu hari lah. Satu hari terus dikasih garam ikan itu sama campur ketapang lah. Biar dia kan, sebenarnya kan yang berbahaya itu di PH-nya itu sama si senyawa kimianya yang ada di air pump itu. Jadi, pakai garam ikan sama ketapang. Tapi diendapin dulu minimal satu hari lah. Oke, oke. Jadi sehari ya diendapin dulu ya. Kalau pakai air pump. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan Rama udah sempat jelasin tentang macam-macam ikan bufi. Nah, kalau cupang sendiri itu ada jenis-jenisnya juga ya bram. Coba bram. Kalau cupang jenis-jenisnya apa aja bram? Apabila kita nanti mulai nih mengarah ke kayak orang-orang tuh pada nyari apa sih. Yang dari dulu sampai sekarang tuh mereka lebih mencari apa sih. Beda ini orang cari cupang yang dulu tuh kayak gimana, yang sekarang kayak gimana. Kita mulai dari jenis-jenis cupang dulu aja deh. Dari bram. Coba bram. Ceritain bram. Ya, mungkin kalau dari jenis bentuknya. Bentuknya itu ada sekitar 4 atau 5 tahun mungkin lebih ya. Ini sepengalaman saya ada pelakat. Pelakat itu yang badannya biasa. Terus ekornya kecil. Rata-rata yang di Instagram saya itu jenis pelakat. Terus ada lagi half moon. Half moon itu dilihat dari ekornya yang minimal, besarnya itu sampai setengah bulan. Jadi bener-bener lebar gitu. Itu half moon. Terus ada lagi yang crown tail. Atau ekor mahkota. Itu kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya cerit. Jadi dia kayak duri-duri gitu loh mas. Itu cerit. Oh, oke. Terus ada lagi giant. Giant itu dia raksasa. Seorang penglihatan saya yang paling besar sampai saat ini yang saya pernah lihat sendiri itu bisa sampai 7 cm. Jadi hampir satu. Iya. Besarnya panjangnya. Satu jari ini terus dia badannya lebar gede gitu. Terus ada lagi double tail. Double tail itu dia bentuknya kayak love gitu loh bentuknya mas. Jadi dia apa ya? Dia nigger. Niggernya apa bahasa Indonesia? Ekornya kebelah dua. Kebelah ya kebelah dua. Itu double tail. Terus ada lagi rose tail. Jadi istilahnya kayak mawar. Ekornya nggak rapi gitu. Dia ada lenggi-lengginya gitu. Ada lekukan-lekukannya gitu. Jadi dia nggak rata bulat. Kayak plakat-plakat biasanya gitu. Itu kalau dari jenis form atau bentuknya itu. jenisnya banyak juga ya. Maksudnya ada aja pilihannya kan banyak gitu. Yang biasa dicari orang itu ikan jenis apa? Kalau cupang. Apalagi di pandemi kayak gini biasanya orang-orang nyari jenis apa sih? Buat diternak ya atau dipelihara gitu. Tergantung selera ya. Iya. Tapi rata-rata yang paling banyak dicari itu yang pelakat mas. Karena dia perawatannya paling gampang. Soalnya bedanya sama half moon. Sama serit itu kalau serit. Kalau perawatannya kurang oke. Nanti dia seritnya itu bisa keriting mas. Bisa bulat-bulat gitu. Jadi nggak yang lurus kegak gitu. Dia bulat-bulat gitu. Apa ekor rombay-rombaynya itu dia bisa keriting istilahnya. Kalau half moon beda lagi. Jadi dia ketika bukaannya itu. Bukaan ekornya nggak sampai 180 derajat. Bisa-bisa ada yang istilahnya patah. Jadi ekor bagian atasnya itu dia bengkok. Itu karena sering dibuka sekatnya full. Jadi si ekor bagian atas ini dia kan nabrak sama rata-rata air. Sama genangan airnya. Jadi ketika dia ngedok, dia nabrak lama-lama dia bengkok. Kan nggak mungkin dia timbul kayak sirip gitu kan nggak mungkin. Pasti kan dia kalah sama air. Jadi lama-kelamaan bisa bengkok gitu sih. Jadi rata-rata pelakat yang dicari. Karena perawatannya paling gampang. Sama paling gampang dicari juga sih. Paling gampang dicari. Jangan soalnya yang dia. Orang ternak apa? Half moon serig itu sekarang lumayan jarang. Tapi lebih banyak ke pelakat ya. Oke. Kalau gupi sendiri gimana, Mak? Maksudnya orang kan. Aku tahu sih. Seberapa banyak sih sekarang ikan hias? Atau orang-orang yang mencari ikan hias? Gupi itu sendiri. Atau gupi menjadi alternatif kedua setelah cupang. Kalau menurut kamu gimana, Mak? Para orang seberapa mencari ikan gupi sih? Pada saat pandemi kayak gini. Kalau pas pandemi ini. Kalau berdasarkan customer-customer yang. Saya tanya itu. Mereka pertama itu karena lebih simple. Daripada ikan cupang. Karena kan kalau dalam hal budidaya kan juga lebih simple. Kalau cupang ini dia kan bertelur. Kalau gupi ini dia ovovipipar. Jadi telurnya itu disimpan di perut. Terus nanti keluar langsung anak-an. Terus yang kedua ini. Yang kedua ini. Karena bosan itu. Jadi kebanyakan misal dulu mainnya main ikan cupang. Terus bosan sama ikan cupang. Pindahnya ke ikan gupi. Itu. Dua opsi itu sih masing. Paling customer-customer itu. Milih gupi. Paling nyari. Kalau gupi yang bagus biasanya gupi yang kayak gimana. Kalau tadi kan cupangnya kan jenisnya pelakat. Kalau gupi yang banyak dicari gupi yang kayak gimana. Kalau untuk orang awam ya. Orang awam itu cenderung dia cari gupi yang. Warnanya itu. Kalau untuk orang awam. Mereka itu cenderung nyari gupi yang. Warnanya itu lucu-lucu. Terus. Warna solid. Jadi warna solid itu cuma satu warna tok gitu. Kalau contohnya itu. Bentar. Nah kayak gini itu orang-orang awam pada suka. Jadi gini kan lucu-lucu. Warnanya. Gini orang-orang yang baru mengenalikan gupi itu. Biasanya pada suka kayak gini. Atau kalau tidak ya model. Model solid. Jadi cuma satu warna gini. Merah tok atau tidak hitam tok gitu. Awam orang-orang awam pada suka. Itu sih mas. Oke. Tapi bentuknya sama ya mak. Maksudnya itu kan perbedaan warna. Kalau tadi si. Maka kan ada yang half moon. Ada yang klakak. Yang bentuk sayapnya macam-macam gitu. Kalau gupi sama atau beda? Ada beda jenis juga? Kalau gupi itu nanti ada yang model. Sword tail. Ekor pedang. Terus. Delta tail. Oh iya. Delta tail ini. Ya bentuk ekornya itu segitiga. Delta. Terus ada yang. Oke. Crown tail. Crown tail itu ekor melingkar gini. Terus. Benerai masih ada lagi. Jenis yang. Crown tail juga ada. Serit itu. Terus ada yang. Noble sword. Noble sword itu pedangnya dua atas bawah. Benerai masih banyak lagi sih mas. Cuman disini baru itu toh. Yang ekornya beda. Banyak ya ternyata ya. Oke ini banyak juga yang udah pada nanya nih. Sambil kita jawab deh satu-satu ya. Ini mungkin boleh salah satu dari kalian yang jawab. Udah coba nih. Tadi ngomongin tentang air ya. Udah coba air pump. Yang diendapkan satu hari plus garam plus ketapang. Tapi kok tetap banyak yang mati. Kenapa itu? Mungkin dari siapa? Bram atau Rama? Boleh jawab nih? Iya ya. Siapa mas. Oh dari Bram. Manggol Bram. Dari Bram juga boleh. Gimana Bram? Kalau menurut saya namanya ajal itu kita gak ada yang tahu. Tapi maksudnya gini mas. Maksudnya kalau perawatan sudah dirasa maksimal. Mungkin ada yang salah dengan cara kasih makannya. Mungkin terus juga. Mungkin kami perlu, kita perlu tahu cara ngurasnya juga. Yang selama ini dilakukan itu gimana caranya. Kalau sepengalaman saya sih biasanya saya pindah dulu ikannya. Terus airnya dikuras. Aquariumnya itu saya gosok pakai scratch bed. Apa itu yang buat cuci piring itu. Sampai lumut-lumutnya hilang. Benar-benar bersih. Oke, pusat cuci piring lah ya. Oke, terus? Iya, iya, iya. Pakai sponge gak apa-apa. Asal lumut-lumutnya itu benar-benar bersih. Baru dikasih air, ikannya taruh lagi. Biasanya sampai 100% airnya. Tapi rata-rata ada juga kalau biasanya di sifon. Di sifon itu disedot airnya setiap hari. Jadi diambil kotorannya yang di dasar-dasar itu disedot pakai. Selang bangunan tau mas. Yang kecil, pening. Nah, pakai itu juga bisa. Biasanya kalau males disedot pakai mulut, diisi air full dulu. Baru satu ujungnya dimasukin ke air, satunya dilepas ke bawah. Itu nanti turun sendiri airnya bisa kalir sendiri. Biasanya itu disedot sampai 50% terus dituang lagi, direfill airnya. Kalau mau setiap hari seperti itu. Tapi kalau mau diganti, kalau di sifon setiap hari itu bisa sampai seminggu, nanti setelah 7 hari baru diganti full 100%. Atau kalau mau 3 hari sekali diganti 100% juga gak masalah. Jadi kayak gitu sih. Sama mungkin matinya juga. Bang bisa stres gak sih? Bisa mas, bisa. Karena apa? Banyak faktor sih. Yang pertama karena kondisi airnya yang jelas. Karena itu udah habitatnya. Yang kedua karena goncangan. Goncangan jadi misal kita pindah-pindah. Terus kita, misal dari kamar mau taruh kita jemur nih di matahari langsung. Itu stres. Kalau stres itu tandanya rata-rata. Jadi misal ini badan ikan. Dia ada garisnya ke belakang. Biasanya dua. Warna hitam. Terus warnanya berubah lebih pucat. Cuman bedanya kalau setahu saya. Kalau nanti mungkin salah juga dibandingin sama Rama. Jepang itu kalau stres, dia yaudah cuman stres. Habis itu main PS, terus nanti seger lagi. Kalau gupi biasanya kalau stres, bisa ada kemungkinan tiba-tiba mati. Cuman nanti confirm ke Rama bener atau enggak. Tapi kalau cupang biasanya, kalau dia stres, kita tungguin 10-15 menit. Nanti dia aktif lagi enggak. Enggak ada masalah apa-apa. Betul, Mak. Kalau kata Rama gimana, Mak? Cupang stres, obatnya main PS. Kalau cupang stres itu, tanda yang paling jelas, yaitu sirip. Sirip gosal, sirip punggung, terus sirip bawah, sirip ekor. Itu dia kuncup. Dia terus males gerak. Paling cuman di pojokan akwarium, Tok. Gitu, Mas. Itu tanda yang paling umum lah. Terus dia enggak mau makan. Itu caranya, itu kalau saya dulu, jadi kalau di tempat kita, di YKF itu, ada tank khusus karantina. Jadi di tank itu, emang tanknya agak besar ya, Mas. Tanknya agak besar. Itu di situ, suplai oksigennya kita kuatin. Terus ada heater. Heater itu buat pemanas airnya. Terus sama kita kasih obat. Jadi cupangnya yang sakit itu, yang stres itu, kita pindah ke tank karantina, ke akwarium karantina. Terus kita obatin, terus suplai oksigennya kita fullin. Itu paling besoknya dia udah setidaknya udah sehat, udah aktif lah, udah berenang-renang gitu. Terus nanti tinggal di treatment kasih makannya. Kasih makannya juga beda. Jadi peletnya yang lebih bergisi lah. Oke, peletnya lebih bergisi, pelet buat cupang juga macam-macam ya? Berarti betulnya juga super-super kecil gitu, Mas? Ya, itu ada yang model serbu ada, terus ada yang ukurannya itu mikron-mikron, Mas. Ada yang 200-300 mikron. Terus kasih makannya itu berapa banyak kan? Aku nggak tau sih, takah kalau misalnya ikan hias kayak misalnya koi kan tinggal disembar aja tuh peletnya gitu. Kalau makaran ikan yang sekesil cupang dan gupi sendiri itu ngasihnya sejumput atau seberapa? Nah ini mungkin jadi salah satu ini ya, salah satu faktor. Tadi bener kata Abraham juga mungkin karena dia stres, taruh tempatnya, suka dibindah-bindah. Ini mungkin menjawab pertanyaan beberapa teman-teman tadi ya. Atau mungkin makanannya, karena kan kita paling senang kan misalnya kayak kalau hewan peliharaan kan kita kasih makan lah, kita apa gitu. Kalau di cupang sendiri ini tuh takaran makanan yang seberapa dan ya itu tadi sehari berapa kali mereka makan. Kalau sebenarnya ini tergantung si breeder itu mas, karena tiap peternak itu pasti punya caranya masing-masing. Cara ngasihku sama mas Bram pasti nanti juga beda. Kalau untuk cupang sih dulu aku untuk ukuran pelet yang kecil itu sejumput tangan itu buat satu ekor. Itu kalau Jepang, tapi kalau buat gupi itu karena kan dia kan satu aquarium banyak ya. Itu paling bisa dua sampai tiga kali lah pakai tangan. Dua sampai tiga kali ya. Satu aquarium biasanya isi berapa gupi, Mak? Kalau paling banyak sih, kalau untuk yang burah ya, anak-an itu bisa sampai 100 ekor. Tapi kan nanti kan perlu dipindah lagi karena kan namanya kan apa ya, ada yang namanya kapasitasnya lah. Kapasitas si aquarium ini buat menampung ikan itu biar bertumbuhnya optimal itu kan juga ada. Jadi nanti kalau udah semakin besar, itu ikan itu kita bagi dari yang 100 ekor di satu aquarium. Nanti umur sebulan, kalau enggak ya yang kira-kira udah besar, kita pindah ke aquarium yang lebih besar lagi. Ini ada yang nanya lagi nih. Wah rame ya ternyata ya, banyak yang melihara cupang nih. Nanya nih, kalau ikan cupang ada glubuk-glubuknya di aquarium, ini mungkin gelembung kali ya. Itu kenapa ya? Apakah sehat atau aman atau kenapa ya? Coba, Bram. Kenapa Bram? Kalau ada glubuk-glubuknya. Sehat enggak tuh? Ya itu biasanya tanda-tanda keracunan. Keracunan? Enggak, enggak. Apa canda mas? Jadi memang kalau cupang jantan, dia itu bikin gelembung itu, dia nyiapin sarang sebenarnya. Sarang buat naruh telur. Jadi ketika besok dipijah atau diternak, nanti kan ada proses kawin nih, betina sama jantan. Nah, telur betina ini biasanya akan tenggelam. Jadi jatuh satu-satu kayak hujan gitu, tenggelam ke dasar. Nah, si jantan ini nanti ngambilin telurnya di dasar, terus diapungin di gelembung-gelembung sarangnya tadi. Sebenarnya itu nice. Itu sarang. Jadi enggak ada masalah apa-apa memang kemungkinannya besar. Normal. Semua cupang yang sudah berumur 4 atau 4,5 bulan ke atas, itu rata-rata pasti bikin sarang. Kecuali kondisi dia stres atau airnya kurang nyaman bagi dia, dia enggak akan bikin sarang. Oke, oke. Ini seru nih ntar ngomongin tentang bagaimana mengawinkan cupang dan juga gupi ya, kalau misalnya udah mulai bukti tentang cupang. Oke. Menarik lagi kalau kita bahas soal harga. Harga cupang sama harga gupi gitu kan. Apa yang membuat seekor cupang dan gupi itu mahal? Kalau tadi kan baru ngasih tau, oh orang kalau cupang itu lebih ngeliat kewarnanya sekarang gitu. Nah kalau cupang itu apa yang bikin mahal dan kisaran harganya berapa keberapa? Kalau dari cupang dulu deh. Ya. Kalau cupang sekarang setahu saya yang paling mahal itu bisa sampai kisaran 3-5 juta. Itu untuk satu ikan jantan. Ya serius. Jadi sekarang itu yang paling mahal. Iya, iya. Tapi rata-rata kalau kita tanya ikan betina ke peternak besar, itu pasti udah mungkin hampir 10 ada yang jual betinanya. Karena kan itu kan mesin cetaknya. Mungkin ada. Itu artinya udah-udah siap kawin atau siap melahirkan gitu? Siap. Iya. Udah siap kawin. Tapi kan istilahnya kan dia kayak misalnya kalau kita punya percetakan, kita kayak jual mesin cetaknya gitu loh mas. Karena kan itu sumber gennya dia. Jadi pasti melambung jauh. Cuman kalau yang dijual umum bebas itu biasanya jantan rata-rata. Dan kisaran harganya bisa sampai 3-5 jutaan untuk satu ikan yang. Sampai 5 jutaan. Iya, itu yang paling mahal. 3-5 jutaan itu harga karena lagi rame ini? Atau sebelumnya lebih murah dari 3-5 jutaan? Mungkin sudah dari lama kayak gitu sih mas. Jadi setiap tahun tuh ada tren baru. Dan ada keluar lagi warna baru. Keluar lagi bentuk baru. Maksudnya bentuk pattern warnanya di ikan. Bukan bentuk ikannya. Kalau bentuk ikan cuman itu-itu ya plakat, half moon serit. Cuman untuk pattern ikannya tuh pasti tiap tahun ada keluar baru dan itu jadi tren. Pattern yang paling mahal dari cukang tuh pattern yang kayak apa? Kalau tadi kan mahal tuh kamu liatnya sisi dari ini kan. Dari sisi breedernya kan. Saya memilih yang ada gennya. Kemudian dia mau ngalikin. Kalau banyak pattern nih. Misalnya saya nih, saya bukan tipikal orang misalnya mau beli karena mau nernak. Enggak, saya cuma beli karena suka patternnya. Pattern yang paling mahal yang dicari orang sekarang pattern yang kayak apa dari cukang. Ya, kalau sekarang yang baru tinggi itu Cupang Avatar. Mas pernah nonton film Avatar? Ya, warna biru. Yang mukanya ada pintik-pintik biru itu? Ya, ya. Nah, kalau tahun lalu, tahun lalu yang tren itu dia badannya hitam. Cuman ada berpasir warna biru. Avatar istilahnya. Nah, kalau sekarang itu udah baru lagi trennya lebih ke Avatar Gold atau Avatar Cooper. Jadi dia rintiknya warna yang berpasir itu udah bukan biru lagi. Jadi lebih ke silver, warna perunggu, sama warna emas. Nah, ada yang lebih mahal lagi itu, ya itu bisa sampai 5 jutaan atau mungkin lebih. 5 jutaan. Oke, terus yang lebih mahal lagi apa? Terus yang lebih mahal lagi, yang Avatar, tapi apa namanya? Dia kombinasi antara silver sama gold. Jadi rintiknya ini bisa rame banget, bisa mantep. Bisa gimana ya gambarinya? Ya, ada warna silvernya, ada warna goldnya, ada warna birunya juga. Itu cuman titik-titiknya. Tapi warna dasar ikannya tetap hitam. Tetap hitam. Oke. Kalau bentuk-bentuk sayapnya gitu juga nggak bikin mahal sekarang. Tapi lebih ke pattern ya? Kalau bentuk sayap. Kalau bentuk ikannya sih, mungkin kalau ada yang bisa cetak. Kalau di antara pelakat, half moon, sama serit, itu yang paling mahal itu jayan. Karena perawatannya paling susah. Dan dia, makannya kan banyak banget. Maksudnya untuk jadi jayan yang benar-benar raksasa, itu kan perlu makannya besar. Perawatannya juga. Nah, itu kalau mungkin ada yang bisa cetak warna avatar yang kombinasi gold sama silver itu mungkin bisa lebih jauh lagi. Oke, dicari para jupang mania untuk bisa punya jupang jenis jayan dengan bentuk avatar ya. Harganya bisa seharga motor mungkin atau seharga rumah kali ya. Oke, kita balik ke ramah. Kalau bukti, mas. Bupi ini harganya kisaran berapa, mas? Dan paling mahal itu berapa? Dan itu tadi, kalau tadi jupang melihat dari pattern yang lagi eksis sekarang adalah avatar. Kalau bukti itu trennya gimana nih? Sebenarnya kalau di ikan hias ini, mas. Secara umum itu yang kalau saya lihat itu, dia mahal apa enggaknya. Itu yang pertama itu ditentuin sama yang namanya genetik. Itu yang paling mempengaruhi. Jadi kayak tadi Mas Bram bilang, itu ada cupang avatar. Itu kan sebenarnya kan itu hasil dari crossbit cupang-cupang yang dengan warna yang beda terus disatuin bisa jadi avatar itu. Itu genetik itu. Sama kayak di bubi. Bupi yang genetiknya jelek. Kita kasih contoh di pasaran lah. Ikan-ikan bubi yang di pasar-pasar ikan itu yang murah-murah itu. Itu cenderung warnanya itu abstrak. Enggak apa ya? Ya tiap individu itu warnanya abstrak lah. Itu dipengaruhi karena sih genetik itu. Jadi yang pertama mahal apa enggaknya itu dipengaruhi genetik. Kalau terkait genetik tadi, kalau di bubi itu paling mahal yang pernah saya dengar itu satu ekor lapan juta. Itu yang... Juta. Juta. Itu yang... Padahal kalau dengar ketol itu kan cuma dikali doang ya. Kalau ketol ya, ini ketol harus 8 juta ya. 8 juta, oke terus terus. Tadi yang pertama kan genetik itu. Karena genetik ya tentu saat menentukan kualitas si ikan ini tadi, si gubi ini tadi. Terus yang kedua itu kontes. Jadi kontes ini juga sangat mempengaruhi nilai si ikan ini. Kalau apa ya, coba kalau enggak ada kontes, mungkin si ikan ini bisa harganya itu anjlok. Jadi kayak yang tadi si 8 juta ini selain genetiknya bagus, dia itu juga jadi grand champion di salah satu kontes di Jogja. 2 tahun lalu, itu salah satunya dia juga jadi grand champion itu. Kontes itu. Wih, apa kok Tom? Kontes gubi, yang dinilai apa dari ikan gubi? Kalau kontes itu, apa yang dinilai dari peserta-peserta dengan yang punya ikan gubi ini apa? Oke, kalau kontes ini kayak menentukan standar kan ya. Maksudnya kontes ini akan menentukan standar soal. Harga ini tuh lagi bagus. Maksudnya ini standar kontes tuh yang bagus tuh ini berarti harganya akan makin naik. Nah, apa yang menentukan kontes itu? Kontes gubi-nya. Kalau dari sisi kontes ya, si gubi ini bagus apa enggak, itu yang pertama dilihat dari si ekor. Kalau yang sering jadi grand champion, grand champion tuh juara satu dari seluruh juara satu. Itu biasanya yang kelas delta tail. Delta tail itu dia yang bentuknya segitiga. Jadi ekornya itu harus benar-benar bentuknya segitiga. Jadi benar-benar lancip dan sudut bukaannya itu 90 derajat. Itu kalau secara umumnya ya. Terus yang kedua itu ada pattern. Pattern atau warna. Jadi si juri ini lihat warnanya itu pekat apa enggak. Terus patternnya itu dia motifnya itu rapi apa enggak. Misal saling tabraan, itu kan berarti kan bisa mengurangi poin. Terus yang terakhir itu biasanya vitality. Si ikan ini sehat apa enggak pas dikonteskan. Karena kadangkan ikan yang dikonteskan dengan ikan yang sebelum dikonteskan itu pasti kondisinya beda. Kalau ikan ini enggak disiapin dengan matang lah. Dia nanti pas ikut kontes biasanya kaget terus stress. Padahal sebelum kontes ikan ini bagus banget. Tapi kan karena penjurian kan dinilai pas saat kontes itu. Jadi ya vitality juga mempengaruhi. Grogi ya. Ikan tuh bisa grogi ternyata ya. Kalau dikontes. Sama kayak kita ya. Waduh. Oke oke oke. Ini menarik ya ternyata ya. Karena kalau sebagai orang awam. Kalau aku sendiri melihat bahwa yaudah. Cupang ya dipelihara di menijar. Di mana? Di toples gitu kan. Di kota kaca gitu kan. Dan gupi yang mungkin kita lihat semacam cetul. Tapi ini ada nilai lebihnya gitu. Dan ternyata ada kontesnya. Menarik sih. Ini apalagi buat kita yang sekarang lagi minta untuk dirumah aja. Buat melihara yang gitu tadi. Aku pikir juga meliharanya gampang gitu. Tapi ternyata. Susah buat melihara cupang dan si gupi ini. Oke. Ini ada pertanyaan nih. Kita coba jawab lagi ya. Cupang half moon berapaan ram harganya? Ini ada pertanyaan nih. Berapaan mah kalau half moon mah? Ya itu. Semua tergantung kualitas tadi ya. Kalau half moon itu. Kalau kita nyari di pasar pun. Pasti juga ada yang harganya 5 ribu. Tapi dengan kondisi ekor yang half moonnya nggak sempurna. Ada yang ekornya itu lekukannya itu nggak sempurna. Karena kalau di cupang itu kan juga ada standarnya. Jadi kalau half moon ya harus 180 derajat. Atau kalau malah nggak overlap namanya. Overlap ini jadi sih. Bukaan ekor itu bisa sampai lebih dari 180 derajat. Kalau dia emang genetiknya. Tapi bisa nggak mah? Kalau misalnya nih aku beli harga di pasar yang harganya 5 ribu. Yang mungkin tidak 180 derajat. Tapi bisa nggak nanti ke depannya. Ikan itu jadi 180 derajat nih. Bisa nggak? Itu bisa. Tapi bukan si ikan ini. Tapi si anakannya nanti. Tapi kita kan juga harus mencari. Dan itu pun nggak langsung pas keturunan pertama dia itu langsung bagus itu jarang banget terjadi. Jadi harus ada yang namanya nanti selektif breed. Selektif breed itu kita sortirin lagi. Ikan-Ikan yang secara fenotip. Secara bentuknya. Secara yang tampak mata itu bagus. Kita sortir. Kita jadiin induan. Terus nunggu anak-an yang selanjutnya. Jadi gitu ya. Maksudnya bukan berarti karena harganya murah. Kemudian nggak bisa. Tapi bisa cuma nanti anakannya. Oke. Kita lanjut nih. Sudah sejam setengah lapan lebih. Kita akan jawab pertanyaan dari Ignatius Areyono. Ini bicara tentang trend. Dulu kan pernah ngetrend ikan clownfish, lohan gitu. Yang memang ya dulu aja pernah ngetrend. Habis itu udah gitu. Kalau menurut kalian nih. Trend cupang dan ikan hias yang semacam gupi itu tadi. Ini bakal bertahan lama nggak sih? Apalagi kan memang pas pandemi ini banyak orang yang cari bahkan ternak si cupang gitu. Kalau menurut kalian berdua, trend ikan kupang dan gupi ini di pandemi ini bakalan kayak gimana? Dari Bram dulu deh. Gimana Bram? Ya mungkin kalau menurut saya sama kayak trend-trend yang lain bisa jadi fluktuatif juga. Jadi memang sekarang kan baru tinggi. Tapi saya rasa ini awal tahun ini udah mulai agak turun kok. Tapi nanti nggak tahu ke depannya apa sih bakal ada momen naik lagi juga. Jadi tetap fluktuatif. Bukan yang kalau sudah turun tiba-tiba hilang gitu. Enggak. Oke. Tapi aku sebelum menerusnya, Tim. Apa sih yang kalau kalian lihat gitu? Kenapa pas pandemi ikan cupang naik gitu? Apa yang bikin orang, apa yang bikin ikan cupang ini naik pas pandemi? Kalian melihatnya kayak gimana? Pertama? Oh ya. Karena gini mas. Kita, ya kita ngibaratin diri kita sendirilah. Selama pandemi itu kan kita cenderung di rumah terus. Kita cenderung di rumah terus ngelakuin apa-apa di rumah. Kelama-kelamaan kan kita juga namanya manusiawi ya juga pasti jenuh dengan situasi yang gitu-gitu terus. Babutlah. Makanya orang-orang itu cari, apa ya, cari hiburan baru. Hiburan yang biar dia enggak perlu keluar rumah, tapi di rumah pun dia bisa mendapat hiburan tersebut gitu. Jadi si ikan hias inilah pilihan yang paling cocok buat menemani kegabutan di tengah pandemi ini. Gitu mas. Ya, benar sih. Jadi enggak cuma semata-mata ikan hias aja ya. Mungkin ikan hias cuma cupang doang. Mungkin orang suka ikan hias yang lain atau hewan piharan lain bisa jadi salah satu alternatif buat memobati rasa bosen waktu pandemi. Ya, semoga saja lah. Tapi benar kata Bram tadi bilang struktuatif ya. Artinya masih akan ada, tapi enggak se-hype kemarin mungkin tetap masih ada, cuman enggak se-hype kemarin gitu. Dan enggak akan hilang gitu. Jadi masih ada harapan buat bisa punya cupang atau bisnis cupang di tahun 2021 ini. Benar ya? Masih, masih, masih. Oke. Ya, mungkin mau menambahin dari Rama tadi. Kan mirip juga selain ikan juga kita bisa ngerasain kalau penggemar tanaman hias yang lain bercocok tanam di rumah kan juga banyak juga karena pandemi ini. Jadi mungkin cupang ini mungkin yang salah satunya terlihat baru naik di pandemi. Tapi enggak cuman cupang kalau sebenarnya segala yang hobi yang bisa dilakukan di rumah rata-rata naik juga kok. Gitu sih mas. Oke. Kalau boleh nama ya. Ya, jadi gitu ya. Artinya buat teman-teman yang mungkin masih pengen punya keinginan, wah boleh nih pelihara ikan, eh pelihara cupang dulu gitu. Belum berbisnis ya, tapi paling enggak coba pelihara dulu. Kenapa enggak gitu kan. Dan kalau misalnya ternyata wah seru juga ya, boleh dijadikan bisnis. Nah, bicara tentang bisnis cupang itu sendiri. Kan kalian berdua kan memang sudah pernah jualan, terus apa Rama dengan YKF-nya gitu. Ketika memang kita pengen bisnis ikan hias, apa sih yang mesti disiapin ketika bicara pengen buka bisnis, pengen menernakan, pengen jadi breeder daripada ikan hias. Apa yang perlu disiapin nih? Dari Rama dulu deh. Kalau dari kamu ketika memulai bisnis jualan ikan, apa yang perlu disiapin? Di step awalnya itu harus disiapin apa maksudnya? Yang jelas itu wadah, wadah itu perlu banget. Dan jangan pakai wadah itu yang terlalu sempit. Tapi ini pengecualian ya, kalau untuk cupang kan memang dia teritori tadi. Jadi wadah sempit pun tidak terlalu bermasalah. Yang pertama wadah itu. Terus yang kedua ini, emang perlu belajar dululah. Karena kebanyakan orang, mungkin beberapa teman saya pun juga mengalami. Mereka itu cuma karena pandemi, gabut itu tadi, terus pengen iseng-iseng nyoba. Tapi dengan apa ya, dengan ilmu yang kurang lah. Nah itu kan akhirnya kan pasti mereka gagal. Endingnya terus mereka kayak merasa kecewa loh. Pak aku gagal-gagal terus sih. Terus mereka malah jadi malas, down di situ. Jadi emang perlu belajar itu emang perlu. Karena kan dari Youtube pun sekarang udah bisa ya untuk belajar dasar-dasarannya lah. Jadi wadah, terus pembelajaran itu. Sama yang terakhir tinggal ya perawatan aja sih. Cuman kita mau kefokus ke kuantitas atau ke kualitas itu tadi. Oke. Dari awal kita coba buat latihan dululah. Gimana cara melihara cupang yang benar. Ketika kamu menemukan uploadnya. Baru berani buat. Ambil pilihan buat bisnis. Kalau dari, Bram gimana Bram? Kalau dari kamu sendiri nih. Dulu kan kelas 4 SD. Anak kelas 4 SD aja udah bisa. Jualan cupang gitu. Apalagi yang sekarang nih udah pada gede. Pas pandemi gini. Apa yang mesti diperhatikan ketika kita pengen. Ya paling gak harus jualan online yang sebanyak si Yuka Fis inilah gitu. Tapi paling gak antar temen dululah gitu. Kalau dari Bram gimana Bram? Memulai bisnis. Ya mungkin kalau menurutku pribadi sih mas. Di luar itu kita mau bisnis cupang atau yang lain apapun itulah. Yang pertama yang harus kita gali. Kita suka gak melakuinya. Maksudnya ketika ingin memulai bisnis apapun itu. Dasarnya kita harus suka dulu kalau menurutku. Nanti kalau udah ketemu sukanya dimana. Set berikutnya adalah kita siap gak ngelakuin rutinitasnya untuk memulai bisnis ini. Jadi misalkan kalau aku di ikan rutinitasnya adalah aku harus 3 hari sekali ganti air. Aku harus belajar promosi. Aku harus belajar foto produkku sendiri gimana. Soalnya kan beda nih kalau ikan sama produk yang benda mati. Kalau ikan kan harus kita cari angle yang benar-benar pas dulu. Baru bisa kelihatan bentuk maksimalnya tuh kayak gimana kan. Yang dijual kan sebenarnya kalau cupang itu kan jualan foto sebenarnya mas. Kalau aku boleh bilang. Kecuali orang yang mampir langsung ke rumah yang bisa lihat mantau langsung ikannya. Cuman kalau secara online kan kita jualan foto sebenarnya. Nah kita harus setelah kita tahu kita suka gak melakukannya. Kita harus kita siap gak melakukan rutinitasnya. Kalau kita siap baru sambil jalan, sambil belajar, sambil cari kenalan juga. Karena kalau khususnya ikan ini kalau kita gak punya banyak kenalan, ilmu kita gak nambah-nambah. Kalau kita cuman ngeliat dari Facebook. Kan kalau Facebook kan istilahnya cuman satu arah. Banyak pertanyaan kita yang gak bisa tersampaikan dan gak kejawab juga. Makanya selama ini kalau sepengalaman saya, waktu mainan ikan ini, saya juga muter-muter sejogja ini cari yang klop tuh sama breeder yang mana. Terus iya, kalau komunitas saya jarang keluar. Cuman lebih langsung ke breedernya atau ke seller lain juga. Dari situ justru belajar gen juga. Yang tadinya saya gak pernah mijah sendiri, saya jadi basicnya minimal tahu lah. Meskipun saya gak tahu cara mijahnya itu, itu belakangan lah. Karena ada opsi kalau cupang itu bisa cari petani, mas. Jadi istilahnya kita cuman titip nyunduk, nanti ketika sudah beranak sekian ratus, jangka waktunya misalkan, tergantung perjanjian sih sebenarnya. Saya janjiannya sama petani saya dulu, itu dua bulan. Itu dua bulan tuh saya ambil semua anakannya, terus nanti ada harga per ekornya. Jadi misalkan kita titip ke petani, bisa beranak sampai umur dua bulan itu 200 ekor. Terus di awal kita deal-dealannya, per ekornya kita hitung 5.000 rupiah. Yaudah ketika umur dua bulan, kita ambil dengan ongkos 1 juta rupiah, kita dapat 200 ekor ikan dari gen kita. Istilahnya gitu. Nah sebenarnya kalau untuk nge-breed sendiri, itu udah urusannya nantilah belakangan. Bisa kalau untuk breed, kita bisa cari celah-celahnya gimana. Nah cuman yang penting kan mulai suka dulu, terus mulai telaten dulu, baru bisnis gitu sih. Oke, ini menarik nih. Berarti ada petani yang mana kita ditipin induknya, kemudian dia yang urus sampai beranak, habis itu kita beli anakannya. Oke, nah ini mungkin buat yang baru tahu, yang ingin menarik, oh jadi kita nggak perlu repot-repot, apa namanya, beternak sendiri. Ternyata memang ada petaninya yang punya tugas atau fungsi itu ya. Bener sih. Memang kalau aku lihat, ya tadi kata Bram itu adalah konsistensi, telaten, ya nggak sih? Sama mungkin kayak bisnis tanaman, kita diramin lah, atau kasih pupuk lah, itu kan mesti telaten, dan itu memang, memang perlu ada orang khusus itu sih. Jadi buat para calon bisnis men, atau bisnis woman cupang, ada petani, tenang aja. Kita tinggal ninta tolong dia, buat bantuin becernak, sampai kita beli ininya ya. Ada di mana tuh petaninya tuh? Maksudnya kalau dari kalian sendiri, nemu petani itu biasanya di daerah mana. Mungkin kalian kan, dobi sini Jogja nih. Kalau di Jogja, biasanya dapet info petani-petani itu lokasinya di mana. Tergantung, Dildilan sih, Mas. Kemarin Mas Bram juga. Mas Bram kemarin juga minta tolong. Tapi nggak ada wanda ya, Gu. Jadi, kalau petani di daerah mana itu, sebenarnya setiap seller, itu merahasiakan, Mas. Soalnya karena itu kan tempat produksi. Karena itu kan tempat produksi, kartu as kita di sana. Jadi kalau misalkan aku siar ke Rama, Ram, aku punya petani nih di sana. Nah, nanti kalau ketika Rama titip 10 pasang, terus aku nggak dapat slot, kan yang rugi aku juga. Aku nggak bisa produksi sendiri. Jadi kalau untuk dimananya, itu saya nggak bisa buka. Mohon mohon maaf ya. Mohon moaf ya. Itu tempat produksi. Cuman ya itu tadi. Ini kan udah aku buka caranya jualan cupang sebenarnya. Maksudnya, ada celah tertentu supaya kita nggak harus mau peni selama 4 bulan. kan kalau cupang itu rata-rata setelah lahir, baru bisa dijual di umur 49 ke atas. Kan kita bisa buang 2 bulannya tanpa harus ngasih makan, tanpa harus ganti air, dengan cara cari petani. Nah, itu tadi kenapa kok kita harus banyak kenalan. Karena dari situ kita bisa dapat petani. Sebenarnya gitu. Jadi kalau cuman kita cari lewat Facebook, cari petani segala macam, nggak ada satupun yang mau buka petani yang dimana. Iya. Jadi memang penting kita buat berusaha sendiri, cari koneksi. Dan benar sih, tadi kalau tadi kata Bram adalah mungkin lebih kebanyak ke ya itu tadi breedernya daripada kita join ke komunitas. Karena memang komunitas kan cuma buat kumpul-kumpul para pecinta cupang doang. Tapi kalau misalnya ke breeder kita bisa belajar banyak. Bahkan dia, itu tadi ada si petani yang membantu kita buat jualan. Oke, kalau dari Gupi sendiri juga kayak gitu. Sama dengan Cupang nggak, Rama? Kalau bicara beternak itu sendiri. Kalau beternak sih, kalau soal yang tadi kayak kita nitipin ke petani itu, kalau Gupi nggak ada. Karena emang, oh ya tadi, kalau untuk istilah nitipin ke petani itu biasanya namanya plasma, Mas. Plasma? Plasma, oke. Ya, plasma. Kalau di Gupi, kalau ikan Gupi sendiri, karena dia emang pemijanya simple banget, tinggal, nggak ada cara khusus, jadi tinggal si ikan jantan sama betina ini tinggal disatuin aja. Tinggal nunggu, hamil, terus kalau udah hamil, nanti tinggal tunggu kebrol, tinggal tunggu anaknya keluar. Jadi cuman, sesimpel itu sih stepnya. Jadi nggak perlu kerawatan khusus kayak Cupang yang harus si jantan ini dijodohin dulu sama betinanya, cocok apa nggak. gitu kan, kalau Cupang kan harus ada kayak gitu. Jadi kalau Gupi ini, nggak ada jodoh-jodohan juga. Jadi langsung campurin jantan betina, itu pasti langsung nanti bisa buat ternak lah, itu udah sangat cukup. Dan survival rate-nya pun lebih tinggi. Gupi ya, daripada si Cupang ya. Oke. Jadi, jadi banyak banget pilihannya ya, artinya kalau misalnya memang kamu nggak mau nge-report, Gupi jadi salah satu alternatif ikan bias buat dijual juga gitu. Dikata si sama sendiri ya. Tapi kalau misalnya memang tadi pengen oh pengen Cupang, ada berbagai macam cara, salah satunya lewat si plasma tadi buat dibantu. Oke. Nah, selain itu, ada nggak sih tips and trick dari kalian sendiri nih ketika bicara aku mau bisnis ikan bias, ada tips and trick lain nggak dari drama ataupun dari Rama yang bisa di-share ke teman-teman dari Pak Pali ini yang malam hari ini join. Ada tips and trick apa gitu biar sukses menjadi bisnismen, bisnis woman, ikan bias. Kalau dari Rama dulu deh, yang memang sudah nyata di belakangnya sudah ada akwarium-akwarium gitu. Yang jelas, jangan malu. Itu pertama, kalau untuk yang sepantaranku ya, seangkatanku, itu pasti kalau buat jualan ikan hias itu kan kayak minder lah, gengsi kan mereka. Alah hopo men, badulan iwa kan biasanya cuman gitu. pertama itu sih, jangan malu. Karena sekarang pun kami juga YKF ini sudah nyetor ke beberapa toko ikan hias di Jogja, nyetor pakan juga. Itu berawal dari saya sendiri yang pas itu YKF cuma anggotanya saya. Itu saya sendiri langsung ke toko-toko si ikan hias ini. Langsung menawarin lah tidak usah malu yang penting. Itu pesan yang paling penting sih kalau buat untuk yang seumuran saya ya. Jangan malu. Tidak usah malu karena ikan cuman ikan gitu aja nanti bisa menghasilkan uang juga. Bahkan untuk ikan gobi yang paling cuman dianggap cedol atau cere itu pun juga di tempat saya yang harga 1 juta harga 500 ribu itu juga ada. Oke. Omsetnya kalau kamu sendiri nih mak omsetnya berapa sih mak? Sebulan mak jualan ikan. Maksudnya tidak cuma jualan ikan ya maksudnya kayak tadi kamu pakannya juga jualan gitu. Nah kalau dari bisnis jualannya kamu nih omsetnya perbulan berapa nih? Kotornya deh kotornya. Paling sekitar sebenarnya belum begitu banyak juga sih mas. Cuman 1-2 lah. 1-2 sampai 2 juta. 1-2 juta. Tapi kan rata-rata ya. Artinya kan orang mungkin belum mengenal Gupi banyak. Maksudnya belum tahu bahwa Gupi juga termasuk ikan hias yang bagus loh. Terus juga perawatannya lebih mudah. Nanti akan ada satu momen dimana Gupi akan naik dibanding Gupang. Seru juga sih. Oke oke oke. Tadi dari Rama kalau dari Bram tips dan triknya Bram apa Bram ketika kita mau memilih untuk berbisnis ikan hias. Ya kalau aku pribadi mas kalau menurutku kalau dari Gupang ini jangan berekspektasi karena apa ya semua itu dimulai dari keulutan masing-masing sama jangan berhenti belajar karena ketika kita berekspektasi wah main Gupang ini baru trend nih baru tinggi coba aku mau jualan juga nanti jatuhnya akan kecewa dan gak mau melanjutkan gitu sih mas saya tanya kenapa aku tadi mulai karena bisnis Gupang ini harus dimulai dari suka dulu baru telaten baru habis itu dipikir ke belakang sambil belajar karena kalau kita udah ekspektasi dari awal Gupang baru trend sementara kita gak mengulik detail rinci cara-cara jualannya pasarnya seperti apa memasarkannya gimana memasarkannya dimana kita udah kagol dulu udah apa ya kecewa dulu terus jadi berhenti jadi aku sih mau pesen ke teman-teman kalau mau usaha di Gupang ini jangan berekspektasi karena semua itu pasti semua usaha pun pasti ada hasilnya kalau kita mau telaten saya yakin itu sama Gupang juga salah satu oke oke deh Steve seru banget kita ngobrol tentang Gupang banyak banyak informasi baru yang saya dapatkan dan mungkin teman-teman dapatkan malam hari ini yang pengen mulai bisnis Gupang tahu ada yang namanya plasma yang apa pengen bisnis ikan lain bisa legupi jauh lebih mudah daripada Gupang oke terakhir nih kalau teman-teman mungkin yang ada di Jogja pengen main melihat koreksi ikan kalian itu bisa main kemana nih kalau mungkin bisa melihat instagram instagram yang mana mulai dari Rama dulu deh kalau Rama galeri ikan Bupi kamu ada di mana tuh kalian yang pengen lihat kepo bisa kunjungi instagram kita di at ykavis sama kalau katalognya kita ada sendiri instagramnya ykavis katalogstore yang buat nge-live ini terus juga ada youtube channel channel kita disitu kita ada yang namanya vlogs tips and trick terus juga ada inspirasi bisnis inspirasi bisnis karena disitu kita langsung datangin ke narasumber-narasumber yang memang berpengalaman di bidang perikanan terus ada juga kita ada website juga website kita di ykavis.com tokopedia juga ada di ykavis shopee juga ada ykavis facebook juga ada ykavis udah lengkap lah ya itu udah kayak marketingnya udah bener-bener diatur lah kalau si mas sama ini ya oke deh jadi gitu ya kalau mau main ke tempatmu bisa kak? lokasinya di alamatnya jalan mawar 3 nomor 44 bajiro yogyakarta itu sebelah utaranya stadion mandala kerida yogyakarta utaranya mandala kerida oh deket ini ya primob ya 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 oke ini gak jauh nih buat teman-teman papali yogyakarta yang pengen main melihat gupi koleksi gupi-nya Rama langsung bisa langsung main ke bajirol oke ada ya langsung di search di yukavis ya oke kalau dari Bram kalau Bram kalau mau main melihat koleksi cupang-cupang kamu bisa main kemana bukan ke kontrakan ya atau ke kos atau ke ini gimana emang Bram ya mau main ke rumah saya itu ada di kalasan jadi kalau cari di google maps itu saya pinjem titiknya pinjem punya ibu itu carinya vania orchids jadi vania anggrek tapi dalam bahasa inggris vania orchids nah nanti langsung itu rumah saya juga jadi sebenarnya selain ya jualannya udah dari darah ibu saya jualan ikan ibu jualan tanuman gitu iyalah dari kelas 4 S nya udah disuruh jualan di jualan di kalasan di kalasan oke kalau instagram instagram Bram instagramnya at beta underscore masyal sebenarnya kenapa saya kasih nama beta masyal itu ceritanya sebenarnya awalnya kan nama nama asasnya kan Bramastia nah terus dulu waktu jaman baru main twitter itu T T nya saya tarik ke kiri jadi nama twitternya BR Tamasia bertama asya gitu ini cerita dikit ya jadi tadinya nama twitternya bertama asya nah terus waktu main ikan itu kan waktu selepas SMA kan slogan slogannya 19 kan top markotop joss gandos jadi TMJG nah terus waktu itu saya izin pinjem pinjem nama TMJG ya buat jualan yang aku bilang gitu TMJG beta dulu sempet waktu kuliah namanya TMJG beta terus semakin kesini kok kayaknya kurang TMJG disebut orang luar juga kayak kurang asik kurang menarik gimana ya terus saya mikir mikir akhirnya kepikiran nama twitter tadi yang BR Tamasia Bertamasia yaudah aku irangin R nya jadi Betamasia gitu Betamasia oh oke menarik 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 ya jadi itu sejarahnya Beta Masya dari Bertamasia TMJG jadi si Beta well oke seru banget terima kasih buat mas Beta Masya dan mas Yuka Pis malam hari ini sudah sharing di Papali Talk menarik sekali karena istilahnya mungkin menjawab pertanyaan buat teman-teman yang satu melihara jupang atau melihara ikan hias atau mungkin sudah mau memilih ini tadi pengen berbisnis ikan hias selama pandemi sudah terjawabkan malam hari ini ya oke thank you teman-teman sehat selalu ketemu lagi kapan-kapan sukses buat Bram sukses buat Rama juga ya oke siap thank you guys terima kasih sampai jumpa sampai ketemu lagi bye-bye sampai ketemu lagi ya yukafis metamasker thank you selamat menikmati selamat menikmati